Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Diberikan panjang umur, diberikan banyak riski Kali ini akan saya bahas materi Mata kuliah interaksi manusia dan komputer Yaitu tentang model dari interaksi manusia dan komputer Nah berbicara tentang model Di dalam IMK itu ada dua hal penting yang akan kita bahas kali ini Yaitu yang pertama tentang karakteristik Karakteristik itu secara arti adalah sifat umum dari IMK Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis dari IMK Nah karakteristik atau sifat umum dari interaksi manusia dan komputer Ini ada 10 Kemudian jenisnya ini ada 9 Jenis dari karakteristik ada inisiatif, ada keluasan, ada kompleksitas, ada beban informasi, konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, sama keseimbangan Kemudian dari jenis ada interaksi berbasis perintah tunggal Kemudian berbasis bahasa pemrograman Berbasis bahasa alami Berbasis sistem menu Berbasis pengisian borang atau formulir Berbasis icon Berbasis sistem penjendelaan Berbasis manipulasi langsung Dan berbasis interaksi grafis Nah kali ini kita akan membahas secara detail Tentang model dari interaksi manusia dan komputer Yang meliputi karakteristik dan jenis ini Yang pertama yaitu tentang karakteristik atau sifat umum dari interaksi manusia dan komputer Itu ada inisiatif Nah inisiatif ini merupakan sifat dasar dari model interaksi Jadi sifat dasarnya dalam interaksi ini adalah inisiatif Artinya apa? Di dalam inisiatif ini Akan menentukan keseluruhan model komunikasi Seluruh model komunikasi ditentukan Sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem Yang dibangun dan sifat dasar dari model interaksi Jadi setelah ditentukan semua model komunikasi Kemudian ditentukan tipe pengguna yang dituju oleh sistem Yang dibangun sifat dari sifat dasar dari model interaksi Nah jenis dari inisiatif ini Ada dua Yang pertama yaitu inisiatif oleh komputer Maksud inisiatif oleh komputer itu bagaimana? Inisiatif oleh komputer itu artinya Pengguna menggunakan tanggapan atas prom yang diberikan oleh komputer Nah prom itu apa? Prom itu secara arti Apa ya? Tanda kesiapan ya sebutan Bagi tanda kesiapan sistem operasi berbasis antarmuka Biasanya ini berbasis perintah Jadi kalau saudara masuk ke komen CMD Atau masuk ke bahasa-bahasa pemprograman Itu kan berbasiskan perintah Jadi prom ini adalah Kesiapan dari sistem Yang berbasis antarmuka Sehingga dia bisa menerima perintah dari pengguna Nah kemudian inisiatif komputer yang kedua Ini adalah dialog terdiri atas kumpulan pilihan Yang telah didefinisikan sebelumnya Jadi nanti ada dialog antara Yang diinisiasikan oleh komputer kepada manusia Kemudian jenis yang kedua Inisiatif oleh pengguna Atau manusianya disini Maksudnya adalah pengguna diharapkan Memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut arturan tertentu Jadi untuk menggunakan komputer Itu pengguna sendiri memahami Ya memahami Mungkin sekarang sudah zaman enak ya Zaman enak itu semuanya berbasis icon Semuanya berbasis grafis Tapi kalau zaman dulu Itu kalau kita menggunakan komputer Itu kita harus menggunakan Perintah Sistem operasinya masih Sistem operasi DOS Jadi komputer dinyalakan Itu harus ada punya sistem operasi Sistem operasinya pakai diskette yang besar itu Dinyalakan Dia ke prompt Kemudian kita menggunakan perintah Jadi kalau kita masuk ke zaman dulu Pengolah Pengolah Kata ya Kalau sekarang Microsoft Word itu Pakainya WS ya Wordstat Kemudian pengolah angka Pakainya Lotus Dan seterusnya Kita menggunakan perintah Jadi untuk membuat rata kiri Rata kanan Jarak atas bawah Itu kita menggunakan perintah Perintah RM Perintah dan seterusnya Misalnya dalam berinteraksi Dengan sistem operasi Dengan menuliskan perintah Jadi ketika kita ingin memanggil Kita ingin mengetahui Isi directory Dari C Dari D Dari seterusnya Kita menggunakan perintah Bahkan memformat Format Flash disk Atau format hard disk Kemudian mempartisi Mempartisi itu artinya Membagi bagian dari hard disk Itu dulu masih menggunakan Perintah Kalau sekarang sudah Sudah Lebih enak ya Tetapi kalau saudara Di Coding Bahasa pemprograman Itu pasti Semuanya berbasiskan Perintah Yang kedua Ada Keluasan Keluasan disini Artinya Sistem itu Luwes Luwes itu artinya Fleksibel Ya gak kaku Kaku kalau ini Ya harus ini Ya ini Model yang kedua ini Ya dari karakteristik Atau sifat umum Ya dalam IMK Itu luwes Jadi Tidak hanya Orang saja ya Orang itu memang Dituntut untuk luwes Ya ini juga sama Perangkat Kayaknya dengan Komputer Itu juga Ketika kita Ingin Merancang sebuah sistem Itu hendaknya sistem itu bisa Luwes atau fleksibel Disini Maksudnya adalah Mempunyai kemampuan Untuk mencapai Tujuan Lewat Lewat jumlah Cara yang Berbeda Ya jadi Artinya Tujuannya ini Tetapi caranya Boleh Dilakukan dengan Cara Yang Berbeda Itu luwes Kalau kaku itu Kalau kesini Ya lewatnya harus Ke A Tidak boleh lewat B Meskipun tujuannya Sama Itu kaku Ya lawan yang kaku Adalah luwes Kemudian Maksud dari Luwes dari Fleksibel ini Sistem ini Dapat menyesuaikan diri Dengan keinginan pengguna Bukan pengguna Yang harus menyesuaikan diri Dengan kerangka sistem Perancang sistem Jadi sistem ini Bisa menyesuaikan diri Dengan Pengguna Nah sekarang Kalau saudara lihat Itu sistem itu Sudah dibuat senyaman mungkin Nyaman ya Sehingga Orang yang sama sekali Ini kan berkembangnya Teknologi Orang yang sama sekali Tidak bisa apa-apa Ketika menggunakan PC Menggunakan aplikasi Menggunakan program Itu seolah-olah Ini sudah sesuai Dengan keinginan saya Itu luwes Berikutnya Memberikan kesempatan Bagi pengguna Untuk melakukan Customizing Dan memperluas Antarmuka Dari sistem Untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya Customizing itu Secara arti Bisa menyesuaikan Dia bisa menyesuaikan Nah kalau saudara lihat Ini bisa Contohnya Jadi Ini salah satu E-commerce Yang ada di Indonesia Ketika menampilkan Mencari PC ya Nah ini dia menampilkan Semuanya Kita tinggal Bisa memilih Bahkan Sekarang konsep Dari e-commerce itu Seperti kita Seolah-olah Belanja Di supermarket Atau belanja Di Sualayan Jadi kita pakai Ada chartnya Ada apa Trolleynya Kita masukkan Apa saja Mau beli apa lagi Kemudian baru Dilakukan pembayaran Di kasus Jadi hampir mirip Mungkin ke depan Ini sudah Kita apalagi Di Era digital ini Di era digital ini Sekarang mungkin sudah Jarang sekali yang Belanja di Toko Atau belanja di supermarket Cenderungnya Menggunakan Online ya Menggunakan seperti ini Nah ketika kita Merancang sebuah sistem Antar muka Itu dibuat Luas seperti ini Kemudian berikutnya Yaitu Kompleksitas Ya Model atau karakteristik Sifat umum yang Berikutnya adalah Kompleksitas Perancang tidak perlu Menggunakan atau Membuat antar muka Lebih dari apa Yang diperlukan Karena tidak ada Keuntungan yang diperoleh Tetapi Akan menjadikan Menjadi lebih sulit Ya Jadi Ketika kita merancang Sebuah interface Atau tampilan Ya Antar muka Itu tidak perlu Membuat Yang Tidak diperlukan Ya Jadi Gunakan saja yang Diperlukannya Simpel Ya Sekarang mungkin Sudah eranya Seperti itu Ya Di sini Dapat Dilakukan dengan Menyusun Pengelompokan Dalam menerapkan Model Yang diinginkan Oleh pengguna Kedalam sistem Dengan cara Menggunakan Hierarki Jadi kita bisa Menggunakan Hierarki Atau Ortogonalitas Ortogonalitas itu Artinya Teknik Penstrukturan Perintah Menurut Karakteristik Bebasnya Jadi Perintah itu Bisa dibuat Secara Terstruktur Tertata Seperti itu Nah ini Contohnya Contohnya Ketika ada Sebuah informasi Antar muka Informasinya Sangat kompleks Sekali Kita juga bisa Membuat Seperti ini Ini Jadi Tampilan Antar mukanya Seperti ini Ini mirip Seperti surat kabar Jadi Kita juga Bisa Menggunakan Itu Di dalam Sebuah Sistem Jadi Nah ini Sangat kompleks Kemudian Dia diatur Sedemikian rupa Sehingga Tampilannya Mungkin Lebih Kita fokusnya Di sini Misalkan Kita ingin Weblog Atau kita ingin Membaca Yang lainnya Itu lebih Fokus di sini Kemudian Berikutnya Karakteristik Berikutnya Yaitu Beban informasi Jadi Beban informasi Yang terkandung Dalam suatu Ragam dialog Itu seharusnya Disesuaikan Dengan level Pengguna Disesuaikan Jika beban Terlalu tinggi Pengguna Akan merasa Terbebani Jelas ya Kemudian Dapat berpengaruh Negatif Terhadap Kemampuan Pengelolaan Kognitif Dan Tingkah Laku Pengguna Ini maksudnya Kognitif di sini Artinya Proses berfikirnya Yaitu Kemampuan Kemampuan Seseorang Untuk Menghubungkan Menilai Mempertimbangkan Suatu kejadian Atau Peristiwa Jadi Beban informasinya Itu jangan Terlalu tinggi Ya Mungkin Informasi Yang kita perlukan Itu yang Informasi Yang kita Susun Atau kita Rancang Itu yang sesuai Yang kita perlukan Jangan Sedikit-sedikit Banyak informasi Apalagi Kecenderungan kita Itu kan Agak males Untuk baca Kecenderungannya Langsung aja Di depan mata Langsung kita Hajar ya Kita langsung Gunakan Nanti kalau Modelnya langsung Tererror Jadi jarang sekali Yang misalnya Saudara beli sesuatu Dibaca user manualnya Dari awal sampai akhir Itu malah jarang sekali Kecenderungannya Sudah Ini ada Langsung digunakan Oh kira-kira tampilan Seperti ini Sehingga Pengguna itu Bisa Menggunakan Sesuai dengan Apa yang dilihat Nah seperti itu Tidak terlalu banyak Informasi Kemudian berikutnya Karakteristik Karakteristik atau sifat umum Dari interak IMK Interaksi modern komputer Adalah konsistensi Jadi konsistensi ini Digunakan Untuk membantu Pengguna Dalam mengembangkan Mentalitas Yang diperlukan Dalam pengoperasian Sistem Komputer Maksudnya adalah Sistem yang konsisten Akan mendorong Pengembangan mentalitas Dengan cara Memberikan semacam Petunjuk kepada Pengguna Untuk Mengekstrakpolasi Mengekstrakpolasi Itu secara arti Kemampuan menarik Kesimpulan Atau kemampuan menarik Kesimpulan dari Suatu pernyataan Pengetahuan yang dimiliki Sehingga dapat Memahami perintah Perintah yang baru Lengkap dengan pilihan yang ada Jadi konsisten Kata kuncinya disini adalah Konsisten Berikutnya ada umpan balik Jadi maksudnya disini adalah Pengguna banyak yang Menginginkan Agar sistem yang dirancang Pada saat dieksekusi Selalu memberikan Umpan balik Tentang apa yang sedang Dikerjakan oleh Sistem Jadi ada umpan baliknya Jadi misalkan kita Ingin menyimpan Tersimpan itu Nanti ada tombol Dokumen sudah Tersimpan Atau mungkin Menggunakan progress Bar Jadi ini sudah tersimpan Dari 0 sampai 100 Itu termasuk Kategorinya Bisa memberikan Umpan balik Yang umpan balik itu Bisa dalam bentuk Perintah Tampilan Atau mungkin Dalam bentuk progress Karena mungkin Yang lagi tren itu Biasanya umpan baliknya itu Jadi orang itu tahu bahwa Pengguna itu tahu bahwa Oh ini saya sudah tersimpan Dokumen saya Oh dokumen saya ini Sudah terkopi Oh dokumen saya ini Sudah terhapus Berikutnya Karakteristik atau sifat umum Dari IMK ini adalah Observabilitas Ini maksudnya Sistem dikatakan memiliki Sifat observabilitas Jika berfungsi Secara benar Ya Dan kelihatan sederhana Bagi pengguna Meski Sesungguhnya Proses yang terjadi Sangat rumit Ya sama Programmer itu Ya Itu kan Ngerancangnya Codingnya itu kan Sulit ya Terstruktur Banyak sekali Tetapi penggunanya kan enak Kita tinggal input data Input name Nama Simpan Data tersimpan Diakses dimanapun Bisa Ya Ini namanya Observabilitas Jadi Fungsinya benar Ya makanya nanti ada Kelanjutannya Mata kuliah Testing Jadi diuji Sudah benar apa enggak Dari sisi tampilan programnya Atau dari sisi Soskodenya Berikutnya ada Kontrolabilitas Kontrolabilitas ini Berimplikasi bahwa Sistem selalu berada Di bawah kontrol pengguna Jadi pengguna itu Mengontrol sistem Bukan sistem yang mengontrol pengguna ya Tetapi Sistem ini Dikontrol oleh pengguna Ya Dengan menyediakan sarana Untuk mengetahui Keperadaan pengguna Dalam sistem Apa yang dapat dikerjakan oleh pengguna Dan apakah nanti dapat Dibatalkan Ya Jadi kalau misalkan Mau ngopi Progresnya baru 70% Ternyata enggak jadi Dibatalkan Ini artinya bahwa Pengguna ini sebagai Pengontrol Dari sebuah Sistem Ya Komputer Dimatikan Ya Atau tampilannya Itu dimatikan Yang menggunakan adalah Penggunanya Ya nama Sama nanti ketika kita bicara Antar muka Interface Itu yang mengendalikan adalah Pengguna Kapan form ini akan tampil Ya menu mana yang dipilih Itu adalah Dikontrol oleh pengguna Berikutnya ada Efisiensi Efisiensi Dalam Sistem komputer Adalah Trogput Trogput itu artinya Ukuran waktu Yang diperoleh Dari kerjasama Antara manusia Dan Komputer Efisien ya Ini berdasarkan Waktu Jadi kalau Menyimpan itu Ya Cepat Progresnya Ya Kemudian Dari sisi Waktu penggunaan Ya tidak berdele-dele Ya Dari ukuran waktu Yang digunakannya Berikutnya Model Yang karakteristik Atau sifat umum Dari IMK Adalah Keseimbangan Kalau keseimbangan Di sini Berkaitan dengan Pembagian pekerjaan Antara manusia Dengan komputer Jadi seimbang Ya Seimbang Antara tugas manusia Dan tugas Komputernya Ya Manusia menginput Komputernya memproses Menyimpan Menampilkan informasi Ya Manusia itu harus seimbang Pembagian pekerjaannya Itu harus seimbang Model Yang kedua Yaitu jenis interaksi Yang tadi karakteristik interaksi Sekarang jenis interaksi Yang pertama Yaitu interaksi Berbasis Perintah tunggal Ini paling konvensional Karena Perintah-perintah Tunggal Yang dapat dioperasikan Bergantung dari Sistem komputer Yang dipakai Ya Dan berada dalam Suatu domain Yang disebut Bahasa perintah Atau Common language Bahasa perintah Ini mungkin sekarang Jarang kita temui Mungkin kalau saudara Pakai Comment Ya itu Kemudian bahasa Pemprograman Yang lainnya Mungkin Itu Interaksi berbasis Perintah tunggal Kalau dulu ada basic Ada pascal Ya Itu termasuk kategori yang Seperti itu Kalau sekarang Comment ya Atau Microsoft DOS Ya Atau saudara Ke database Yaitu Meskl Itu interaksi Berbasis Perintah tunggal Bahasa perintah Bahasa perintah Disini Adalah Bahasa yang Sengaja Diciptakan Untuk melakukan Komunikasi Yang tepat Dan akurat Pada Suatu domain Alamat Harus dirancang Sedepikan rupa Sehingga Mempunyai sifat Alamiah Yaitu Mudah Dipelajari Dan diingat oleh Kebanyakan pengguna Jadi dirancang Perintah-perintah itu Yang mudah dipahami Ya Biasanya perintah itu Sesuai arti ya Misalkan kita Perintahkan Dir Yaitu adalah Kepanjangan dari Direktori Ya berarti kita Melihat Isi dari Direktori Dan seterusnya Format Nah itu berarti Perintah yang digunakan Untuk melakukan Formating Copy Itu berarti untuk Memperbanyak Yaitu Di dalam perintah Digunakan seperti itu Nah ini contohnya ya Ini menggunakan Command Prom Yang bisa saudara Akses di CMD itu ya Bisa gunakan Nah ini ya Dir ya Direktori Kita melihat Direktori Drip C-nya Seperti ini Interaksi berbasis Perintah tunggal Ini keuntungannya apa? Yang pertama adalah Cepat Kemudian Efisien Akurat Ringkas Luas Inisiatif Oleh pengguna Ini keuntungannya Kelemahannya apa? Memerukan pelatihan yang lama Kemudian membutuhkan Penggunaan yang Teratur Beban ingatan tinggi Dan jelek Dalam menangani Kesalahan Jadi Kenapa pelatihan lama? Karena harus paham Semua perintah-perintahnya Ya beda Kalau tampilannya Sudah berbasis Grafis Ya Itu lebih mudah Membutuhkan Penggunaan yang teratur Beban ingatan yang tinggi Kita harus mengapalkan Perintah-perintah Yang kedua Yaitu Interaksi berbasis Bahasa pemrograman Ini memungkinkan Untuk mengemas Jumlah perintah Kedalam Suatu bentuk Berkas Yang disebut Dengan Batch file Batch file ini Atau Batch program Atau Script Istilahnya Ini adalah Serangkaian teks Yang berisi Perintah Untuk Selanjutnya Di eksekusi oleh Common interpreter Dengan cara apa? Dengan cara Mengeksekusi perintah Secara Baris demi Baris Nanti akan kita lihat Contohnya Ini dapat mengatasi Permasalahan pada Dialog berbasis Perintah Tunggal Saat Pengguna harus Memberikan sederetan Perintah-perintah Yang sama Setiap kali akan Menjalankan program Aplikasi Perintah-perintah Yang dituliskan Tidak harus menggunakan Salah satu Bahasa pemrograman Baik bahasa pemrograman Tingkat tinggi Maupun tingkat rendah Tetapi harus Memperlihatkan aturan Ya ini yang Yang paling penting Jadi Perintah yang dituliskan Itu bisa menggunakan Bahasa yang Bahasa pemrograman Tingkat tinggi Ataupun tingkat rendah Yang harus diperhatikan adalah Aturan-aturan Tertentu Nah ini contohnya Ini kalau pakai PHP Kemudian ini kalau pakai Menggunakan BUD ya BUD ini File config Dan seterusnya Ya Di matakulasi Sistem operasi Pernah dibahas ya Gimana caranya kita Membuat BUDG file ya BUDG file Berikutnya Interaksi berbasis Bahasa alami Ini dilakukan oleh Pengguna Dengan memberikan Interaksi dalam Bahasa alami Yang lebih umum Sifatnya pada Komputer Umum disini Kemudian Mengharuskan Komputer Mempunyai kemampuan Untuk mengolah Bahasa alami Sehingga Komputer dapat Mengetahui arti Dari interaksi Tersebut Jadi Ini Komputer ini Diharuskan Untuk mempunyai Kemampuan Dalam mengolah Bahasa Alami Ya sebenarnya kan Dari Program Atau dari tampilan Atau apapun yang berkaitan Dengan komputer Itu kan Penerjemahan Dari keinginan Manusia Manusia inginnya apa Oh seperti ini Yang dibuat Pengguna Secara bebas Dapat memberikan Instruksinya Dengan kalimat-kalimat Yang lebih Manusiawi Tanpa Terbatasi Oleh sintaksis Sintak itu Artinya Aturan Di dalam Pemprograman Atau aturannya Seperti dalam Ragam dialek berbasis Perintah tunggal Ya ini hampir-hampir Seperti yang Ragam dialek berbasis Perintah tunggal Nah ini untuk Contohnya ya Contohnya seperti ini Jadi ini MSKL ya Select Bintang ya Menampilkan Semua Ya From alumni Dari alumni Ya dari tabel alumni Dimana Nomor mahasiswa 90% Ya Like Keuntungannya apa? Dari interaksi berbasis Bahasa alami Tidak memerlukan Sintaksis khusus Luas Powerful Ya Alamiah Dan merupakan Inisiatif campuran Perpaduan Kemudian kelemahannya apa? Mempunyai dualisme Ya Antara yang Bahasa Alami Ya Yang tadi dengan Dari sistemnya Mesinnya Tidak presis Berdele-dele Ya Kepai Q Atau buram Ya Kemudian Tidak efisien Dan perancangan Perangkat lunak Sangat rumit Ini untuk Bahasa-bahasa alami Jadi perancangannya Sangat sulit Berikutnya Interaksi berbasis Sistem menu Ini menyediakan Daftar pilihan Menu ya Menu itu berarti Pilihan Kita punya pilihan Dalam jumlah Yang terbatas Yang biasanya Berupa suatu kalimat Atau kumpulan Beberapa kata Sehingga pengguna Dapat menentukan Pilihannya Ini biasanya Kalau di Saudara Desain grafis Photoshop Itu kan Bahasa perintah Ya Menunya menu apa Atau Corel Itu kan berbasis Perintah Menu file Menu Apalagi mungkin Misalkan menu edit Dan seterusnya Ketika di klik Nanti dia Muncul tombol Dropdown ke bawah Nah jenisnya Ini ada menu datar Menu datar Menampilkan semua Secara lengkap Yang sekarang ya Kalau saudara buka editor Microsoft Word Itu sekarang menunya Kalau dulu kan tarik Di klik Nanti baru dia menampilkan Tapi sekarang itu sudah datar Sudah datar Jadi nanti dia Menampilkan semuanya Atau yang kedua Sistem menu tarik Menampilkan daftar Dalam bentuk Kelompok-kelompok tertentu Ya ini yang Apa Yang dulu Tapi sekarang Tersebut Sudah menggunakan Menu datar Jadi semuanya Tersedia Secara lengkap Nah ini contohnya Ini yang tadi saya sampaikan Microsoft Word ya Ini menunya Menu datar Bukan menu tarik Jadi ketika di klik home Nanti dia menampilkan semuanya Kalau dulu Masih office Berapa ya Masih office Office nya masih 98 atau 2000 Itu di klik Nanti tampilannya ke bawah Ini masih kita lihat Di Corel Photoshop Itu kelihatannya masih sama Tapi kalau Di Microsoft Sudah dibuat seperti ini Jadi ketika klik home Ya nanti dia menampilkan semuanya Kita klik insert Nanti dia tampil semuanya Ya gak Gak turun ke bawah Atau tarik Keuntungannya Memerlukan sedikit pengetikan Beban memori rendah Pengetikannya sedikit Kemudian strukturnya Terdefinisikan dengan baik Jelas tadi Perancangannya mudah Dan tersedia Piranti bantu Kelemahannya Lambat Memangkan ruang layar Ya karena ditampilkan semua Dia menjadi lambat Layarnya jadi berkurang Jadi kalau kadang-kadang Kita hidden ya Ketika saya menggunakan Microsoft Word Ketika menampilkan secara keseluruhan Nah menu tadi Kita hidden Tidak cocok untuk Aktivitas Pemasukan data Ya karena mengganggu Yang tadi ditampilkan semua itu Kategorinya mengganggu Berikutnya Interaksi berbasis pengisian burang Burang itu artinya Formulir Jadi penerapan langsung Dari aktivitas pengisian burang Dalam kehidupan sehari-hari Dimana pengguna akan Dihadapkan pada Suatu bentuk burang Ya Yang ada di layar Komputer yang Digunakan Jadi langsung Diterapkan Dari aktivitasnya Artisias formulir Dalam kehidupan sehari-hari Biasanya contohnya apa Contohnya misalkan Yang butuh data banyak itu ya Pendaftaran mahasiswa baru Pendaftaran siswa baru Kemudian pendaftaran Nasabah baru Itu kan datanya banyak Burang Diisi sama nama ibu Sebelum menikah Di perbankan itu kan Kemudian ada nomor Yang bisa dihubungi Saudaranya Nah Banyak sekali Ini Salah satu Contoh interaksi Berbasis pengisian burang Kualitas tergantung pada Tiga aspek kualitasnya Yang pertama Tampilan pada layar Yang mencerminkan Struktur data masukan Yang diperlukan oleh sistem Kemudian yang kedua Kualitasnya Kejelasan Perancangan Dan penyajiannya Secara visual pada layar Yang ketiga Derajat kebenaran Dan keandalan Penerimaan data Oleh program Lewat berbagai fasilitas Pemasukan data Yang ada di dalam Burang Oke kita lihat contohnya Ini contohnya Ini program Menggunakan visual basic Kelihatan logonya Yang terima saya baru Zaman dulu Formuler Jadi kita inputkan Banyak sekali Ya karena datanya Memang yang diperlukan Sangat banyak Dibuat seperti ini Enggak Memanjang ya Tetapi Dibuat simple Seperti ini Ya termasuk Ketika dulu VB ya Saya dulu Termasuk salah satu Yang Suka dengan bahasa Pemprograman visual basic Zaman dulu Ini ketika ini Kita tekan enter Itu dia langsung Baris ke sini Jangan di enter Nanti dia gak pindah Ini termasuk Yang perlu kita Perhatikan Atau pakai tab ya Ini tabnya Kedua Ketiga 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 Dan seterusnya Itu diatur Sehingga Tidak melompat Tidak melompat itu Artinya Setelah kita input Nama Kemudian dia input Jenis pendidikan Ini yang perlu kita atur Keuntungannya apa? Pengguna sudah terbiasa Dengan pengisian borang Atau formulir Isian data yang disederhanakan Diperlukan sedikit pelatihan Beban memori rendah Struktur jelas Perancangan mudah Dan tersedia Berbagai piranti bantu Perancangan tampilan Kelemahannya Lambat Ya karena banyak Jumlahnya Memakan ruang layar Ruang layarnya Terpotong ya Tidak cocok untuk Pemilihan instruksi Tidak cocok Kemudian Memerlukan Pengontrol Kursor Mekanisme Navigasinya Tidak terlihat Cara eksplisit Navigasinya Dan memerlukan Suatu bentuk Pelatihan Berikutnya Ada interaksi Berbasis icon Ini Banyak Menggunakan Simbol Tanda Untuk menunjukkan Dulu Ini masih Windows Windows XP Kalau sekarang Mungkin sudah berbeda Sudah berbeda Tampilannya berbasis icon Seperti ini Jadi kalau kita Mau Apa Mau ke internet Kita tinggal langsung Lihat Ini ada gambarnya Ada icon Keuntungannya Apa Mudah dipelajari Dan dikenali Karena Manusia Mempunyai Ingatan yang Lebih kuat Dalam mengingat Dan mengolah gambar Lebih cepat Kalau kita Lihat gambar itu Lebih cepat Kelemahannya Dapat Memingunkan Dan boros Tempat Serta sangat Tidak efektif Ketika Harus berusaha Dengan jumlah Besar perintah Maupun berkas Boros Berikutnya Interaksi Berbasis Penjendelaan Disini Memungkinkan Pengguna Untuk menampilkan Berbagai informasi Baik sendiri-sendiri Maupun secara Bersama-sama Kedalam Bagian-bagian layar Yang tidak saling Mempengaruhi Jenisnya apa Jenisnya ada Sistem penjendelaan TTY TTY itu Artinya Tele type Atau Tele type Writer Ini secara arti Penjendelaan Kemudian Ada penjendelaan Time Multiplik Window Ada space Multiplik Window Ada penjendelaan Non-homogen Kita lihat Untuk jenisnya Yang pertama TTY Kita nyebutnya Lebih enak TTY Jadi Penjendelaan Penjendelaan Ini Terdiri Dari Sebuah jendela Yang Mempunyai Fasilitas Pemindahan Halaman Scrolling Secara otomatis Pada satu arah Nah Ciri utamanya Apa Ciri utamanya Ketika kursor Sudah berada Pada suatu baris Maka Dia tidak dapat Dipindah ke baris Sebelumnya Atau Di atasnya Dengan menganggap Bahwa arah Pemindahan halaman Adalah Ke bawah Jadi Dia tidak bisa Ke atas Jadi kalau sudah Ke bawah Ya pasti akan turun Ke bawah terus Nah seperti ini Ini kalau sudah Sudah terjadi ya Command prompt ini Atau menggunakan ini Ini kalau sudah Ke bawah Ya tidak mungkin ke atas Meskiel juga sama ya Kalau sudah Di database Kalau sudah Di prompt ini Sudah tidak boleh ke atas lagi Ini Nah Kalau kita melihatnya Ini pakai ini ya Penjendelaan Kita lihat Perintah-perintah sebelumnya Yang kedua Sistem penjendelaan Time Multiply Window Ini Layar tampilan Merupakan Sumber daya Yang digunakan Secara bergantian Bisa digunakan Bergantian Oleh sejumlah jendela Pada waktu yang berlainan Ini diterapkan Pada editor text Jadi seperti Microsoft Word Bahkan bisa Dibagi menjadi dua Dibagi menjadi dua Displit Displit Ini yang halaman satu Ini halaman seratus Jadi kita bisa melihat Oh di halaman satu Seperti ini Atau bisa dibuat Seperti ini Ya Ini modelnya adalah Time Multiply Windows Kemudian ada Space Multiply Windows Multiply Windows Ini Layar 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 Dibagi menjadi beberapa jendela Dengan ukuran pervariasi Jendela satu bisa diletakkan di atas Ini bisa bekerja Jadi ini sekarang yang kita alami juga sama Jadi ketika biasanya ketika Coding Atau ketika kita di database Kita bisa layarnya kita bagi menjadi dua Sebelah kiri untuk melihat kasusnya Atau perintah-perintahnya Sebelah kanan ini adalah Tampilan untuk editornya misalnya Ini contohnya Bisa Perangkat lunak word ya Proverb 5 Atau 5.1 Lotus Versi dos dan seterusnya Kemudian sistem penjendelaan non-homogen Jadi jenis Jendelaan yang tidak bisa dikelompokkan Pada Jenis sebelumnya Nah dua dari berbagai Dua dari beberapa jenis jendela homogen Adalah Icon Dan zooming window Jendela zoom Pengguna dapat melihat bagian tertentu Dari objek yang diamati secara terinci Karena jendela ini dapat diperbesar Maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan Di zoom bisa Sekarang kalau saudara lihat itu Banyak sekali ya Bahkan browser saudara menggunakan chrome Menggunakan edge Menggunakan mozilla Itu di zoom juga bisa ya Ini tampilannya Non-homogen ya Bisa diperkecil Bisa diperbesar Kalau ini menggunakan OS Mac ya Berikutnya interaksi berbasis manipulasi langsung Ini memiliki karakteristik penyajian langsung Atau aktivitas oleh sistem kepada pengguna Jadi aktivitas akan dikerjakan oleh sistem komputer Ketika pengguna memberikan Interaksi lewat manipulasi langsung Dari semacam kenyataan maya Yang terpampang lewat tampilan yang muncul di Layar Nah ini Manipulasi langsung Ini yang lagi tren ya Model game Mobile legend ya Atau mobile race ya Atau yang lainnya Ini kategorinya sudah Berbasis manipulasi langsung Bahkan kalau sudah 3D apa-apa Itu seolah-olah kita Benar-benar ya Real ya Seolah-olah seperti itu Berikutnya interaksi berbasis grafis Ini sulit dibedakan secara umum Dengan dialog berbasis manipulasi langsung Ini ditunjukkan dengan pesan atau tooltip Yang dimunculkan ketika pemakai meletakkan kursor Dalam satu objek icon Atau simbol yang menjelaskan fungsi simbol Atau icon tersebut Ditunjukkan penggunaan Hypertext ya Penggunaan hypertext Seperti pada fasilitas health Yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna ke text Yang lain yang ditunjuk Dimana hypertext ini biasanya Ditunjukkan dengan perubahan bentuk kursor Mouse yang diletakkan di atas text Yang berfungsi dengan baik Jadi kayak tooltip Jadi misalkan Contohnya Ada logo gitu Ketika kita klik Nanti bawahnya akan tampil Oh ini logo paste Oh ini logo cut Misalnya seperti itu Atau menggunakan hypertext ya Menggunakan hypertext Nah ini contohnya ya Nah ini yang namakan tooltip ini seperti ini Dia akan tampil Ya ini hypertextnya Ini yang dinamakan interaksi berbasis grafis Baik mungkin itu yang dapat saya jelaskan Tentang model interaksi manusia dan komputer Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan di e-learning Atau di grup WA Ataupun di kolom komentar Saya kira cukup Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati